Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Bukan. Loh Tuhan kok kamu samakan dengan benda? Tuhan itu kan beyond time, beyond space, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat waktu. Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Tapi kalau pikiranmu bersama kamu, ya kamu juga. Rohmu bersama kamu, ya kamu juga. Jadi istilah firman itu nya, roh kudus nya, semuanya itu menunjuk kepada satu. Satu wujud, satu keberadaan pribadi itu menggambarkan bahwa lebih daripada manusia. Dimana satu wujud hanya memiliki satu pribadi. Maka itulah yang menyebabkan manusia kesepian. Kalau satu wujud hanya memiliki satu pribadi, Anda kesepian. Kesepian itu karena satu wujud hanya satu pribadi. Ketika dia susah, tidak ada punya teman untuk sharing, tidak punya teman untuk berbagi. Dipikir sendiri, mati akhirnya. Sepi, kesepian itu kodrak manusia. Tuhan tidak pernah mengalami kesepian, maka Tuhan harus teritunggal. Gitu loh. Cara pikirnya jangan satu, dua, tiga pak gendut naik kuda tadi. Terlalu miskin kalau digambarkan pribadi dalam pengertian fisik. Jadi yang disebut pribadi dalam tritunggal, itu perlu diberi penjelasan. Dalam konteks inilah Pak Harun Hadiviono menulis. Gitu loh kira-kira. Saya bisa terima, tapi kata modus eksistensi itu istilah yang bisa menimbulkan salah paham. Itu mesti diganti. Kalau menurut saya, ya kata pribadi dipakai, tapi dimaknai bukan pribadi yang terpisah satu sama lain. Tapi pribadi ilahi. Jadi satu hakikat dalam tiga pribadi ilahi yang berbeda, tidak terpisah, yang memiliki kekasan secara tidak terbagi. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, tiga orang, satunya pergi ke Jakarta, tinggal dua orang. Ya kan? Kalau Allah dipahami dalam pengertian fisik, di surga ketika Yesus turun ke dunia tinggal berapa? Nah surga kita gambarkan tempat yang terikat ruang itu juga salah loh. Terus saya jawab gini, ada ungkapan dalam bahasa Arab yang terkenal itu dari Quran. Innaullahama asyobirin, Tuhan beserta orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar di Minahasa, bukan hanya di Menadu. Suruh Minahasa. Banyak sekali Pak, katakanlah 10 juta orang yang sabar. 10 juta itu tinggal di Tomohon, Menadu, Tondano, Menadu, Lama, di mana-mana, di Bitung. Pada waktu yang sama, satu Tuhan beserta dengan 10 juta orang yang sabar. Apakah Tuhan jadi 10 juta? Terus Anda bikin KKR di sini. Tuhan, kita sudah berkumpul lebih dari 2-3 orang. Kenapa Engkau belum hadir? Terus Tuhan bilang, anakku aku lagi sibuk di Tomohon. Tunggu 2 jam lagi, masa Tuhan seperti itu? Anda gagal memahami Tuhan ketika Anda masukkan Tuhan dalam ruang dan waktu. Padahal Tuhan itu mengatasi ruang, mengatasi waktu, mengatasi gender, mengatasi jenis kelamin. Tuhan adalah Tuhan. Dia maha berada di mana-mana, meskipun di mana-mana itu bukan Tuhan. Kalau di mana-mana Tuhan itu jadi pantaisme namanya. Semoga ini tidak semakin merumitkan pemahaman kita. Semoga ini semakin memudahkan, paling tidak metodologi berpikir kita harus diubah. Terima kasih.